Pemirsa KPK menangkap 5 pegawai BUMN termasuk Direktur Keuangan Angkasa, Pura II, Andra Agus Salam dengan barang bukti uang 1 miliar rupiah. Dan transaksi swap ini diduga terkait proyek yang dikerjakan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Dalam operasi tangkap tangan, KPK mencinta barang bukti uang tunai senilai 1 miliar rupiah. Wakil Ketua KPK Basaria Pancaitan mengatakan transaksi swap ini diduga terkait proyek yang dikerjakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Penyidik menangkap Direktur Keuangan PT Angkasa, Pura II, Andra Agus Salam. Ia diduga menerima swap dari PT Inti. Andra menjabat sebagai Direktur Angkasa, Pura II, berdasarkan surat keputusan Menteri BUMN pada tanggal 15 Januari 2015 lalu. Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PT Land Industri periode 2008 hingga 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan Badan Layanan Umum Trans Jakarta Basway pada tahun 2002 hingga 2008. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.